Di arahan dari Bapak Presiden ini, maka Satuan Tugas sudah membuat konsep untuk segera dikeluarkan dalam bentuk surat edaran. Dalam intinya adalah untuk mengatur pelaku perjalanan dalam negeri. Oke guys, jadi ini adalah informasi yang diberikan oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto selaku Ketua Satgas COVID-19 saat live terkait regulasi perjalanan aman COVID-19 Jakarta 31 Maret 2022 di channel Youtube Sekretariat Presiden. Kita bisa langsung melihat untuk informasinya, disini penyesuaian pengaturan perjalanan dalam negeri. Yang pertama, waktu berlaku hasil pemeriksaan COVID-19 sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Untuk vaksin ketiga, itu tidak testing, artinya teman-teman yang sudah melakukan booster atau vaksin sampai dengan 3 kali, tidak perlu lagi melakukan tes antigen ataupun PCR sebagai syarat perjalanan. Kemudian untuk kalian yang sudah melakukan vaksinasi sampai dengan dosis kedua, itu tetap melakukan antigen 1 kali 24 jam, atau jika ingin jangka waktunya lebih panjang bisa melakukan PCR 3 kali 24 jam. Jadi jika teman-teman belum booster, tidak perlu khawatir karena masih boleh melakukan keberangkatan saat mudik, hanya saja ditambah dengan tes COVID-19 lagi, PCR ataupun antigen. Pilih salah satu, tidak perlu keduanya. Kemudian vaksin dosis pertama, itu melakukan PCR 3 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, persyaratan perjalanan PPDN dengan kondisi kesehatan khusus dan anak. Di sini, PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus, misalkan teman-teman yang memiliki penyakit komorbit dan ingin melakukan mudik karena belum divaksin, itu tidak perlu khawatir, tetap boleh berangkat dengan menggunakan hasil tes PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter rumah sakit pemerintah setempat. Kemudian kita lanjut di sini, anak di bawah 6 tahun itu tidak testing, namun didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat perjalanan. Artinya, untuk anak di bawah 6 tahun, itu tidak perlu lagi melakukan tes PCR 3 kali 24 jam ataupun antigen 1 kali 24 jam. Tetapi orang tua atau keluarga yang mendampingi anak tersebut melakukan keberangkatan, itu sudah harus melakukan vaksinasi minimal 1 kali guys. Kemudian untuk anak di atas 6 tahun sampai dengan 17 tahun, ini juga tidak perlu melakukan testing, namun harus menunjukkan vaksinasi dosis kedua. Jadi, untuk anak usia 6 tahun sampai 17 tahun, ini diwajibkan sudah mendapatkan vaksinasi sampai dengan 2 kali dan tidak perlu melakukan tes PCR ataupun antigen guys. Untuk regulasi kelengkapannya, kita bisa menunggu surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID terkait mudik 2022. Hanya saja ini belum keluar guys. Tetapi untuk gambaran isi dari surat edarannya, itu nantinya akan seperti ini. Dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia ya guys. Kemudian untuk teman-teman yang masih bingung apakah saat ini sudah boleh melakukan booster, teman-teman bisa masuk ke aplikasi peduli lindungi. Setelah itu pilih yang vaksin COVID-19 guys. Kemudian di sini bisa pilih yang tulisannya tiket vaksin. Di sini jadwalnya sudah muncul guys, jadi mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga. Untuk vaksin ketiganya sudah bisa teman-teman melihat di aplikasi peduli lindungi, lokasi dan jadwal vaksinasi. Jadwal vaksinasi mulai tanggal, di sini 18 Februari 2022. Jadi ini untuk dosis kedua kemarin itu di bulan November 2021. Ditambah 3 bulan, jadi saat ini sudah bisa melakukan booster mulai 18 Februari kemarin guys. Seperti itu, nanti teman-teman bisa melihat di aplikasi peduli lindunginya apakah sudah bisa melakukan booster atau belum. Kemudian kita lanjut untuk teman-teman yang masih bingung memilih vaksin booster. Jadi ini panduan dari Kemenkes, dikutip dari kompas.com tanggal 25 Maret 2022. Untuk yang menerima vaksin ke-1 dan ke-2 dengan jenis vaksin Sinovac, bisa melakukan booster dengan menggunakan setengah dosis booster AstraZeneca ataupun setengah dosis vaksin Pfizer. Kemudian untuk yang menerima vaksin ke-1 dan ke-2 AstraZeneca, teman-teman bisa melengkapinya dengan menggunakan booster setengah dosis Moderna. Kemudian untuk teman-teman yang mendapatkan vaksin ke-1 dan ke-2 jenis Pfizer, bisa melakukan booster dengan jenis vaksin yang sama ataupun bisa memilih Moderna dan juga AstraZeneca. Untuk teman-teman yang mendapatkan vaksin ke-1 dan ke-2 Moderna, bosternya juga bisa menggunakan jenis vaksin yang sama. Kemudian untuk yang mendapatkan vaksin Sinopam, bosternya bisa menggunakan vaksin Sinopam juga guys, seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke teman-teman semua terkait regulasi mudik di tahun 2022 ini untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Jadi untuk teman-teman yang sudah boster, tidak perlu khawatir lagi bisa langsung melakukan keberangkatan. Dan untuk yang belum boster, tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa melengkapi dengan tambahan antigen ataupun PCR-nya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa, jika informasi ini bisa membantu keluarga atau teman kerabat yang ingin melakukan mudik di tahun 2022, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak yang terbantu informasi terkait mudik 2022. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel Youtube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel Youtube ini aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel dan juga vlog pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.